Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman disini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS saya yaitu membuat sebuah program program like.js dan disini saya membuat sebuah marketplace yang berjudul Sepora di video selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa sintaks dan beberapa komponen di dalam proyek saya sebelum saya menjelaskan beberapa sintaks yang ada di dalam proyek saya saya akan menjelaskan apa itu React React adalah suatu library buatan Facebook yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi website dan React ini menggunakan javascript serta memiliki banyak komponen aplikasi perusahaan yang menggunakan React yaitu Facebook, IG, Netflix, dan Yahoo perusahaan dari担 index langsung saya akan menjelaskan selamat tinggal selamat tinggal tersisa selamat tinggal tetap selamat tinggal baik teman-teman disini kami telah masuk di dalam Visual Studio Code dan disini saya membuat sebuah marketplace yaitu Sepora latah awal yang saya lakukan yaitu membuat sebuah folder di dalam src yang pertama folder action yang kedua container selalu yang ketiga reducers disini saya mengikuti langkah-langkah sesuai dengan perintah react untuk membuat sebuah marketplace dan saya juga mengikuti langkah-langkah pada jobsit sebelumnya yang diberikan oleh Pak Dimas di dalam folder action saya memasukkan action creator.js saya disini memasukkan file javascript dan action types lalu di dalam folder container saya memasukkan file create to do dan tabel lalu di dalam file reducers saya memasukkan file filter reducer main reducer dan tubuh reducer oke langkah pertama yaitu saya mengedit file ini di dalam app.js yang pertama saya membagi di tiga komponen tiga komponen tiga komponen kecil yaitu react create to do dan tabel disini saya juga memasukkan mengimport mengimport gambar-gambar yang akan saya masukkan di dalam project saya dan terutama di komponen saya menggunakan huruf digi huruf kapital karena memang di dalam apabila kita menulis tag komponen itu selalu menggunakan huruf kapital kecuali nama-nama foto dan disini saya mengimport browser router switch route link use location dan disini saya telah menginstal react router down sebelum saya menginstal sebelum saya melakukan project ini saya menginstal beberapa komponen dan disini ada export default atau function out example disini ada tulisan return router di komponen ini berfungsi untuk memasukkan saya akan memasukkan script atau sintaks yang akan yang akan saya taruh pada project saya di sini saya memberi judul Sepora pada nafbar dan disini saya mengatur nafbar tersebut serta saya memasukkan beberapa nafbar yaitu login home makeup skincare dan lockout disini saya memasukkan padnya lokasi yang akan saya taruh pada nafbar tersebut tampilan nafbar tersebut dan hasilnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai tampilan selamat datang di Sephora tampilan login maksud saya ini adalah tampilan login apabila kita ingin masuk di dalam aplikasi ini di dalam project ini kami harus melakukan login terlebih dahulu ini adalah ini adalah ini adalah nafbar tampilan nafbarnya setelah itu kami memasukkan pad memasukkan roadpad yaitu ada roadpad beranda public login dan lockout serta skincare nah kenapa disini ada cons fake out karena saya akan menggunakan login pada project saya yang untuk menjalankan sebuah komponen saya akan membuat function login page dan memasukkan pad name saya juga memasukkan function out button dan ini saya memberi tulisan disini terima kasih telah berkunjung ke Sephora dan hasilnya seperti ini nah ini adalah tampilan dari sintaks ini function out button setelah itu saya memasukkan function lockout function lockout ini berfungsi untuk mohon maaf jadi function lockout ini berfungsi untuk ada di tampilan ini lalu saya memasukkan function private role function ini berfungsi pada tab login lalu saya membuat function public page lalu saya membuat function public page lalu saya memasukkan image dan sintak pada image apabila kita memasukkan sintak untuk mengimport image di react beda sintaknya dengan hal dengan dengan apabila kita ingin masukkan di file html jadi disini perbedaannya kita menggunakan script seperti ini setelah setelah saya mengisi beberapa beberapa teks dan beberapa dan saya mengedit di dalam di dalam di dalam public page hasilnya seperti ini kita harus login terlebih dahulu ini nah ini adalah halaman dari dari home lalu selanjutnya kita beralih pada kita beralih pada function skincare page di dalam function skincare page saya memasukkan beberapa image saya memasukkan beberapa image serta saya memasukkan beberapa brand dari Sephora lalu apabila kita ingin membeli sesuatu kita dapat tulis di add to do disini disini langsung terdaftar barang yang ingin kita beli bisa kita hapus lalu apabila kita ingin klik tombol ini maka tombol ini akan sudah terdaftar setelah itu kita ke function login page function login page disini function login page disini saya memasukkan pada navbar makeup nah disini kita dapat melihat barang-barang makeup lalu kita ke function branda page disini saya memasukkan Sephora memasukkan judul dan memberi tulisan seperti ini apabila kita ingin membuat seperti membuat regjs kita harus membuat file action creator ini hanya seperti memasukkan id dan type-nya serta kita memasukkan add to do togle remove show all dan semua yang ada disini di dalam action types kita harus meng-exportnya di dalam action types lalu kita membuat trade to do ini adalah isi di dalam trade to do ada komponen react komponen connect add to do dan paint action creator jadi kami telah mendownload action creator meng-install action creator disini kami memasukkan dengan kelas create to do extend komponen ini berfungsi untuk mengeksten jadi kayak mengembalikan eh kayak menyambungkan kelas create to do ini dengan komponen nah disini terdapat tulisan render render ini berfungsi untuk melihatkan teks html jadi disini kami telah saya telah memasukkan file html serta dibangun dengan dibangun dengan function class method render ini ini adalah tabel dcs tabel dcs dan segala method yang ada disini ini tuh berfungsi untuk menampilkan add to do disini setelah import kita edit dan ini map to do berfungsi sebagai mengarahkan dan mengatur style color font size margin serta disini memasukkan const map this stage to props gunanya menghubungkan delete to do toggle to do dan set visibility filter lalu dalam filter reducer kami menggunakan komponen show all set visibility filter memasukkan form action action text dan di dalam main reducer kami mengimport beberapa komponen dari Redux yaitu combine reducers Redux terus to do dari to do reducer dan ini lalu di dalam to do reducer kami mengimport beberapa komponen yaitu add to do remove to do dan double to do di app css saya ini adalah tempat mengatur mengatur beberapa 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 tulisan maupun gambar untuk mengatur panjang lebar maupun ukuran yang lainnya dan ini adalah indeks dcs saya setelah mengimport komponen yang telah kami install maka akan muncul di dalam file javascript index nah reddom sendiri ini berfungsi untuk konsep react maksud saya untuk aplikasi lebih cepat dan meningkatkan performa nah teman-teman sekian presentasi dari proyek appstore saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati